Halo teman-teman, kali ini saya akan coba berbagi bagaimana caranya membuat enkripsi dengan menggunakan metode kriptografi klasik ya kriptografi klasik disini saya menggunakan Kaiser Cyber disini, dimana pada saat itu Julius Caesar terkadang dia berkomunikasi atau berkirim pesan dengan para bawahannya atau para gubernur para gubernur itu dengan membuat sebuah pesan yang memang hanya dibaca oleh si Julius Caesar dan gubernur saja, jadi gak semua pesan jadi gak semua orang itu bisa membaca pesan yang dikirim ya jadi gak semuanya itu bisa membaca lah jadi memang kondisinya pada saya itu memang ter-encrypt nah kali ini saya akan coba perlihatkan bagaimana cara membuatnya ke dalam sebuah aplikasi ya, aplikasi sederhana dengan bahasa pemprograman C++ tapi kita harus tahu dulu nih Sizer Cyber itu kayak gimana sih cara kerjanya disini Sizer Cyber ini kita akan coba melakukan pergeseran sebanyak 3 huruf ya sebanyak 3 kali oke, di aplikasi nanti bisa kita setting mau digeser berapa kali untuk hurufnya itu seperti ini misalnya disini plain text tulisan biasa yang kita lihat pada umumnya nanti terus kemudian ini yang diencryptnya nanti A ini jadi huruf D nantinya B jadi E kok bisa seperti ini nah disini saya akan coba melakukan pergeseran sebanyak 3 kali A ini dapatkan dari kita melakukan penambahan sebanyak 3 3 kali 1, 2, 3 nah disini posisinya kita dapati D saya coba langsung cetak disini ya saya coba taruh disini D kalau B itu akan menghasilkan E tinggal kita tambahkan aja 1, 2, 3 supaya tidak sulit pada saat nanti kita mengimplementasikan ke dalam sebuah penulisan kode script kode saya atau kita berikan tanda disini supaya lebih mudah untuk memformulasikan nanti membuat sebuah fungsi ya nanti ya sebalik mudah dengan menggunakan tipe data integer nantinya untuk persamaan enkripsinya saya sudah ada catatan disini yang sudah saya coba buat yang sebelumnya itu sudah saya coba otak-atik ya untuk enkripsinya dimana saya mereferensi seperti ini untuk pembuatan enkripsinya lalu ada enkripsi tentunya ada decrypt ya supaya pesan itu dapat dibaca tentunya nah oke saya coba langsung saja untuk kita coba praktekan di C++ aplikasi borlan ya nah disini saya coba buat file baru saja kita save dulu misalnya saya coba buat enkrips klasik program enkripsi dan decrypsi dengan metode kriptografi klasik cysar cyber oke include as stream include string kemudian use sing namespace std untuk membuat fungsi function deskripsi sama enkripsinya dengan enkripsinya saya coba buat nanti saja saya mau berdesign untuk tampilannya terlebih dahulu disini tampilan yang sudah saya coba buat sudah otomatis dia tipe datanya integer kita coba buatkan pilihan saya buat variable appeal dengan tipe data integer disini lalu kemudian tipe data boolean variablenya stop nama variablenya itu stop dengan tipenya itu boolean kemudian saya akan coba membuat sebuah perulangan cout menu nline cout decrypsi decrypsi n cout disini kita coba buat untuk pilihan menu encrypsi decrypsi decrypsi exit cout cout pilih menu switch switch case yang pertama itu nanti kita akan coba buatkan sebuah fungsi enkripsi fungsi dengan nama enkripsi kemudian case yang kedua kita akan buatkan fungsi dengan nama decrypsi nantinya seperti ini kemudian break lagi terus kemudian case yang ketiga itu untuk berhentinya untuk keluar dari aplikasinya atau keluar dari whilenya break seperti ini kita coba cek dulu oke disini untuk enkripsi dan decrypsi belum dibuat untuk fungsi yang kita buat sekarang saya akan coba buat enkripsi dulu string tipe data string kemudian plain text kita yang belum di encrypt cybertext untuk enkripsinya disini kemudian tipe data integer kita buatkan ke dalam variable i dan k lalu tipe data karakter c seperti ini cout kita akan coba print ketikan pesan sin ignore get line plain plain text cout masukkan jumlah pergeseran 0 sampai 25 cybertext kita coba lakukan inisialisasi cybertext dengan eh dengan 0 string kemudian buat for perintah for i sama dengan 0 i kurang dari sama dengan plain text leng plus plus plain text if if is apa si si topper si topper si jadi fungsi topper ini untuk membuat huruf ubah huruf menjadi kapital kemudian kemudian isalpasi ini hanya memproses huruf alfabet kita kita buat lagi untuk yang lain kodekan kodekan C sama dengan C plus K kasih jarak sedikit sisa hasil bagi atau modulus disini lakukan enkripsi sejauh berapa nanti disetting K ke kanan lalu kemudian C sama dengan C plus 25 disini saya akan coba berikan komentar kodekan huruf kembali ke semula cyber text sambungkan ke cybertext see out cybertext cybertext endline cetak cybertext nah ini untuk enkripsinya fungsi enkripsinya sekarang kita akan coba buat untuk mendekripnya oke disini string kita buat tipe data variable dengan tipe data string sama plaintext lalu kemudian variable cybertext kemudian tipe data integer untuk variable i dan k kemudian karakter untuk variable c disini see out ketikan side tertext jin jin eh salah jin ik node get line jin cybertext cybertext see out masukkan jumlah pergeseran pergeseran 0-25 sin k plantext 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 inisialisasi plantext dengan string 0 4 for cybertext Length Cypertext 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 C dikurangkan Kurang dari 0 Sama dengan 26 Ditambah C dikurangkan C sama dengan C dikurangkan Sisa hasil bagi 26 C sama dengan C ditambah 25 C To lower C C C C selamat menikmati plain text dengan plain text ditambah C C out plain text endline disini sepertinya ada yang salah untuk kurung-kurawalnya di situ lower ini nah sekarang kita akan coba jalankan ya kita akan coba jalankan disini keterangannya kita coba buatin dulu untuk yang ini oke kita buat dulu disini yang pertama ini hanya memproses alfabet alfabet kemudian ini untuk konversi huruf ubah karakter ke huruf kapital kemudian yang ini ya kodekan huruf ke angka 0 sampai dengan 25 kemudian kemudian kalau yang ini oke sudah else nya yang ini untuk kodekan huruf kembali ke semula kemudian ini konversi ubah huruf menjadi huruf kecil oke sekarang kita akan mencobanya apakah berhasil atau tidak line 16 kemudian kemudian Hi cybertext ini seharusnya seperti ini nah cybertext line 22 itu before c missing semicolon 43 untuk yang deskripsi 4e extension before else masih benar ini topper c dikurang 2.000 if c dikurang k no seperti ini oh ini dia terus ini udah line 72 switch nah berhasil disini saya akan coba pilih menu 3 3 itu exit kita coba lakukan enkripsi misalnya andi kita coba geser 3 ya artinya kalau 3 itu huruf a akan digantikan dengan huruf d yang ini enter cybertext nya decrypt ya kita coba decrypt dulu cybertext disini saya coba masukkan bintang simbol simbol sepertinya kita ada kesalahan karakternya karakternya itu kan bukan dihitungnya itu kan bukan dari abjad aja ya jadi ini saya akan coba gantikan 65 deh yang ini juga sama 65 juga 1 andi 3 d q gl q itu menggantikan n ya oke oke yang ini saya coba lakukan decrypt disini posisinya 2 kemudian d q gl enter 3 oke nah berhasil ya teman teman ya nah oke ini dia teman teman ya aplikasi sederhana yang kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ tentunya kita bisa membuat teknik enkripsi ini dengan bahasa pemrograman lainnya misalnya javascript atau php atau bahkan yang lain python atau java oke mungkin cukup sekian dari saya semoga tutorial yang singkat ini terkait dengan kriptografi klasik dengan menggunakan cyper kriptografi semoga memberikan sedikit wawasan atau pengetahuan teman teman terkait di bidang kriptografi ini terima kasih sampai ketemu di video berikutnya sampai ketemu di video berikutnya